selamat menikmati rasat semburu dalam rumah tangga masya Allah ini bahasa-bahasa yang cukup emosi karena rasa semburu itu identik dengan mungkin rasa marah dan lain sebagainya tapi mungkin bagaimana sih Islam itu memenangkan rasat semburu masya Allah baik terima kasih Mas Sihab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim sahabat sekalian yang berbahagia rahimahumullah tema yang kita bahas ini adalah tema yang sensitif sensitif karena kadang ini sebetulnya tema ini ditujukan kepada siapa? apakah kepada istri saja atau seorang wanita atau juga para laki-laki sebelum itu bahwa dalam rewet imam muslim dengan derajat yang sahih tentunya bahwa kecemburuan kecemburuan dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan ungkapan al-ghairah beda dengan al-ghirah al-ghirah itu memiliki semangat al-ghirah itu adalah kecemburuan dan Rasulullah s.a.w. mengabarkan pada kita bahwa kecemburuan itu ada dua macam kecemburuan yang cenderung kepada kebaikan dan kecemburuan yang kepada hal yang tidak baik atau al-ghirah al-mahmuda wal-ghirah al-mazmumah mahmudah berarti itu yang baik yang mahmudah berarti yang buruk yang tidak baik yang baik itu seperti apa ya jadi dalam hadis itu Rasulullah s.a.w. mengabarkan pada kita sebagai umatnya ya al-ghirah tu lati ahabha Allah al-ghirah tu fi ribatin kecemburuan yang itu dicintai oleh Allah s.w.t adalah kecemburuan yang ya cemburu didasarkan atas ketaatan kepada Allah s.w.t atau bahasa terjemahan atau makna pada hadis ini adalah kecemburuan seorang suami misalnya kepada istrinya ketika istrinya melakukan apa yang diharamkan oleh Allah s.w.t maka ini adalah kecemburuan yang mahmudah cemburu yang baik atau sebaliknya seorang istri cemburu kepada suaminya gitu ya ketika suaminya melakukan apa yang diharamkan oleh Allah s.w.t ya maka berarti disini sekali lagi jam afas tv yang diramati Allah s.w.t apa saja yang diharamkan oleh Allah apa saja yang dibenci oleh Allah berarti disitulah nanti menjadi kata kunci dasar ketika ya pasangan suami istri itu memberikan kecemburuan ya kepada pasangannya seperti contoh tadi ya ketika ada istri misalnya melakukan apa yang diharamkan misalnya banyak lah ya membuka membuka auratnya dan suaminya cemburu kemudian menegur istrinya makanya ada kecemburuan yang baik atau sebaliknya apa namanya istri itu melihat suaminya kok tidak sholat berjamaah istri melihat suaminya tidak sholat berjamaah di masjid kemudian istrinya marah karena kecemburuan bahwa suaminya telah melanggar apa yang telah menjadi ketentuan dalam syariat agama kita maka itu adalah kecemburuan yang dibenarkan sebenarnya kalau kita berbicara masalah cemburu itu kan kadang kalau kita melihat atau mungkin yang sudah beristri kalau saya sebelum belum belum merasakan kecemburan terhadap istri tapi mungkin saja tapi merasakan kecinta kan insya Allah tapi kan terkadang rasa cemburu itu selalu dibawa dengan emosional tapi sebenarnya dalam islam itu apakah kecemburuan yang baik itu juga dibawa dengan rasa amarah ketika kecemburuan itu didasarkan karena Allah karena yang berlaku yang bersangkutan itu entah suami atau istri melakukan apa yang dilarang dalam agama maka disitu ada emosional pastinya seperti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa namanya marah bisa dikatakan marah kepada Usama bin Zaid ketika Usama bin Zaid itu meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar agar wanita mazumiyah kalau tidak salah itu ditangguhkan hukuman potong tangannya nah disinilah Rasulullah melihat bahwa Usama telah melanggar apa yang itu dilarang dalam agama kita artinya apa ketika Rasulullah sudah memutuskan hukum berkaitan dengan syariat dalam hal ini adalah potong tangan bagi wanita itu ada yang mengatakan karena mencuri ada yang mengatakan riwayat bahwa dia meminjam sesuatu yang tidak dikembalikan dihilangkan sekembar macam Rasulullah sudah memutuskan berarti kan bagi kita sebagai umat Islam samikna waqtana kepada Allah dan Rasulnya nah ketika Usama bin Zaid R.A memohon kepada Rasulullah untuk ditangguhkan hukuman itu disini Rasulullah menunjukkan kecemburuannya kepada Allah S.W.T karena Usama ini telah melakukan kesalahan dengan minta keringanan kerasi bahkan menangguhkan hukum itu makanya sampai Rasulullah kemudian naik ke mimbar para sahabat semua dikumpulkan Rasulullah kemudian bersabda ayimallah lukana ya ayu beli mengatakan inna ahlaka man kana qablakum idha sarabhu minhum as-sharif taruhuhum wa'idha sarabhu minhum al-za'if akomu alai'l-had ayyumallah lukana fatimatu binti muhammadin sarakot lakotot tuyadah sampai Rasulullah itu mengabarkan itu tahu gak kalian yang menghancurkan umat sebelum kita itu adalah kalau yang melakukan kejahatan itu orang yang dianggap mulia orang yang punya jabatan maka hukum tumpul ke atas tapi kalau yang melakukan kejahatan itu rakyat biasa hukum tajam ke bawah ini sumber kehancuran maka Rasulullah tidak melakukan kalau seandainya Fatimah itu mencuri ini kan katanya dengan tadi Rasulullah cemburu atas hukum Allah kok mau ditangguhkan maka disitu ada emosi pasti dan bahkan dalam reyat itu Rasulullah ihmar wajah wajahnya memerah menunjukkan Rasulullah itu tidak terima ini sudah diputuskan untuk kemudian dipotong sampai Rasulullah bersabda seandainya Fatimah putri saya binti Muhammad mencuri dan kemudian ketahuan dan kemudian sampai mahkamah Islam lah kotok tuh ya akan aku kotong tanah Rasulullah tidak nepotisme juga Islam tidak mengenal nepotisme Islam tidak mengenal hal itu ini contoh jadi kecemburuan itu ada kecenderungan kepada emosi ketika kecemburuan itu pada kecemburuan yang baik yang kita sebutkan karena apa namanya karena Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah sudah melarang kenapa dilakukan sehingga kita ada kecemburan itu nah kemudian dalam keluarga ini kan yang namanya semburu itu kan dalam hati dalam hati dan kalau kemudian kita melihat ya pada apa namanya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah karena beliau kan tidak istri satu beliau kan istrinya banyak beliau kan berpoligami disitulah kemudian sangat mungkin kecemburan itu akan muncul dan dalam riwat yang banyak misalnya contoh apa namanya ketika Aisyah radiyallahu ta'ala ini jaris dalam riwat Imam Bukhari ketika itu ada madunya madunya Aisyah salah satu dari istri Rasulullah itu mengirimkan utusan membantu begitu datang ke rumah Rasulullah dan waktu itu di rumahnya Aisyah gitu ya utusan ini membawa makanan dari istri Rasulullah yang lain dari madunya Aisyah kemudian ketika utusan ini masuk dan mengatakan bahwa Rasulullah ini ada titipan dari istri engkau yang lain tidak disebutkan siapa Aisyah mendengar kemudian Aisyah menampar menampel ditampuk lebih dari menopuk keras membawa makanan ini kan makanan itu dipiring ditepuk tangan itu sehingga makanan dibawa itu terjatuh dan pecah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersahab lakad ghirat umukum bahwa ibu kalian sedang cemburu jadi Rasulullah menyebutkan umukum karena memang seluruh istri-istri rasulullah kan umahatul mu'minin jadi kita juga menghormati istri-istri rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ibunda seluruh kaum muslimin kaum mu'minin enggak tapi beliau-beliau ini juga manusia biasa yang sangat mungkin akan terjadi kesalahan yang maksum hanya bagi nabi kita mu'mad sallallahu alaihi wasallam apa yang bisa kita lihat dari ungkapan Rasulullah lakad hirat umukum itu jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami betul bahwa kecemburuan seorang istri kepada suami itu nyata dan ada oh iya dan itu nampak betul kalau digambarkan nanti ada utusan datang ketemu kemudian Rasulullah ini ada titipan dari istri sebelah istri pas yang di rumahnya langsung keluar dan menampar menempar apa ya bukan menepuk lagi ditampel ditampel itu piring itu yang isi makanan dan pecah lalu kemudian Rasulullah turun mengambil pecahan itu pecahan piring itu dan makanan yang terjejer dan kemudian Rasulullah mengatakan pada utusan ini yang diutus itu lakot ya gharot umukum ibuk ibumu telah atau sedang dari apa namanya cemburu maksudnya adalah Aisyah radiyallahu ta'ala ana jadi Aisyah ada kecemburuan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah tapi disini hanya Rasulullah hanya mengungkapkan itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat faham betul dan tidak kemudian marah-marah pada Aisyah radiyallahu ta'ala ana maka kemudian tadi yang kita sebutkan di awal tadi kaitannya dengan cemburuan yang kedua yang madmum yang tercala itu adalah kecemburuan yang melampaui batas ya kecemburuan yang melampaui batas yang kemudian sebutnya dalam syariat itu dibolehkan tapi disikapi berlebihan karena cemburu dan itu tentu kalau kita melihat penjelasan pada hadis ini kenapa Aisyah melakukan itu karena Aisyah radiyallahu ta'ala ana adalah istri yang paling muda istri yang paling muda dia tahu bahwa Rasulullah sangat cinta pada beliau dan Aisyah juga dalam bahasa kita cinta mati pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah kecintaan yang berlebih seperti ini inilah yang kemudian memunculkan kecemburuan itu tapi sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu indah Rasulullah hanya mengatakan dan tidak berucap lebih dari itu hanya mengatakan dalam makna hadis tadi tidak lebih dari hanya mengatakan ibumu sedang cemburu sedang cemburu jadi tidak disikapi berlebih dari itu dan ternyata habis itu dalam riwayat hadis itu kemudian tetap makan itu dimakan kemudian apa namanya sebelum apa namanya yang mengantarkan tadi pulang Rasulullah mengambil piring yang masih utuh dirumahnya kemudian piring itu dikembalikan tolong kasihkan ke yang ngasih yang ngasih tadi madunya Aisyah radiyallahu ta'ala riwayat yang lain ya riwayat imam Bukhari ya bahwa Aisyah menceritakan ini Aisyah menceritakan sendiri radiyallahu ta'ala bahwa saya duduk di tengah itu Rasulullah dan disampingnya saudah istri yang lain dan kita tahu bahwa saudah radiyallahu ta'ala juga sudah berumur artinya dari semua istri-istri Rasulullah kan yang paling mudah memang Aisyah radiyallahu ta'ala lalu kemudian ya aku melihat kaki-kaki kanan Rasulullah itu mengenai kaki kirinya saudah dan kaki-kaki Rasulullah apa beginilah kaki ketung kaki yang menyenangkan begini jadi Rasulullah kanannya ke saudah kirinya ke Aisyah Aisyah ini Masya Allah radiyallahu ta'ala kemudian beliau disini ada makanan kemudian makanan itu disuruh saudah makan tapi saudah nggak berkenan akhirnya sama Aisyah dipaksa kalau nggak mau makan kemudian dilempar di wajahnya ini kan juga menunjukkan kecemburuan kemudian Rasulullah paham bahwa Aisyah sedang cemburu maka kemudian Rasulullah itu dilepaslah kaki kanan yang ke saudah itu dan kedua kakinya kemudian ditaruh di tempat Aisyah seketika itu juga saudah mengambil makanan dan dilempar ke wajah Aisyah radiyallahu ta'ala jadi dan Rasulullah dalam riwayat itu Rasulullah tersenyum jadi ini hal yang yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan rumah tangga itu kecemburan itu ada padahal itu pasangan sah ya kan ya intinya ini sama-sama istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini selamat menikmati selamat menikmati